Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself, my name is Norvaez Mustafa I am study S1 nursing at Universitas Muhammadiyah, Ponderogo I will describe a tensimeter Tensimeter is a device used to measure blood pressure By knowing what our blood pressure is, we can judge whether our blood pressure is normal or not Normal adult human blood pressure is 100 until 130 mm mercury for systolic pressure and 60 until 90 mm mercury for diastolic pressure Sistolic pressure is the blood pressure when the heart muscle contracts Diastolic pressure is blood pressure when the heart is relaxing or resting A person is said to have high blood pressure in the blood pressure Blood pressure is above 140 until 90 mm mercury and it is said to suffer from low blood pressure If the blood pressure is below 90 until 60 mm mercury of tensimeter Messuring blood pressure in a conventional or manual way of course can be dropped the tips The tips of the thumb index, middle or ring segment by placing the pulse point such as the neck and hands This is how you measure blood pressure But you need to know that using your hands of course the level of accuracy is not quite right First of all, you need to know that the blood pressure is going to be the right So to make it easier For the general public to monitor blood pressure, a manokaptors have launched a device called tensimeter This tool has been around for a long time and is used throughout the world including Indonesia Juga, orang dengan penyakit penyakit yang tinggi, dan penyakit yang lain berkaitan dengan penyakit penyakit. Ini adalah mandatasi memiliki alat ini di rumah, dan ada sekurang-kurangnya tiga tipe tensimeter yang terang. Terus dikaitkan dan semua tiga tipe mereka memiliki performa yang sama dan fungsi, yaitu sebagai penyakit 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 penyakit. 1. Tensimeter Mercury Ini adalah tipe penyakit 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 yang drabah dihormat olehariat iwan. Sebab utam itu tenth principio karena ada mengcantikan penyakit 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 jika protektor ter company mengguli, akan proszę mengkankan kesebutan либо keseluruhan bercuti dalam bahasa bagian cahit menipan super terasing atau bahag keras. Meskipun, keuntungan menggunakan tensimeter dan stetoskop adalah bahwa ia memiliki nilai akurasi yang baik karena sistem berfungsi menggunakan device, yaitu tensimeter dan stetoskop, untuk mendengar suara sistolik dan diastolik kebanyakan. Ketika itu berkombin, agar anda bisa menjelaskan akurasi bahwa pesan darah adalah normal atau tidak. Tensimeter aneroid. Dalam tipe ini, penggunaannya lebih aman. Tensimeter aneroid ini menggunakan device yang tidak menggunakan merkuri, tetapi diperlukan dengan menggunakan mekanik, yang akan berfungsi ketika tekanan terkait di tangan tersebut melalui pabrik sintetik ini. Prinsipan aneroid adalah sama seperti tensimeter aneroid. Penggunaan aneroid adalah lebih aman karena ia menggunakan nombor ringan dari merkuri, karena dengan merkuri tensimeter aneroid masih menggunakan stetoskop. Nomor tiga, penyakit 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh